Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi Saya pada hari ini akan membagi sebuah tutorial kembali Jadi video ini sebelumnya saya jelaskan Saya merekam video ini tujuannya untuk membantu kalian dari kegalauan Yang sedang mengerjakan skripsi terutama yang tidak bisa analisis data Hasil dari penelitian kalian Oke Jadi sebelumnya saya akan tampilkan dulu data penelitian yang sudah saya ketik Nah ini data penelitiannya Data penelitian untuk jerami jagung Yang saya fermentasi selama beberapa hari menggunakan beberapa jenis fermentor Atau perlakuan Nah perlakuannya itu P, PBR, PBS, dan PT Dengan 4 kali ulangan Bagi kalian yang sudah melakukan penelitian Pasti akan paham dengan tata letak dari data ini Nah data ini sebelum kalian lakukan nana disis Menggunakan software pembantu Saya disini menggunakan software yaitu SPSS Blok IBM SPSS Statistik 21 ya Sebelum data di input ke SPSS Kalian harus ubah data itu menjadi seperti ini Jadi gimana caranya kalian block Kemudian kalian copy Dan paste Pastekan saja yang kayak gini Pastinya kebalik Nah pastinya balik kayak gitu Karena yang awalnya gak mau masuk Yaudah kita masukkan manual aja 92,3 Kemudian yang ini di copy lagi Paste kebalik Oke mau gak mau kan Oke Anggap saja datanya sudah ada Nah itu dia Di copy Kemudian paste lagi Kita delete aja Delete, delete Kemudian muncul Ini pelajaran tambahan buat kalian ya Jangan takut kalau misalkan kalian Gak bisa Munculnya data kita ini yang di copy Terus munculnya setelah dibalik Kok 0,0 Hapus aja Nah ini pelajaran tambahan yang kalian dapatkan Data udah sama kan Jadi gak perlu lah Hapus aja Karena udah saya Boleh Oke Yang kita ambil itu Yang ini Coba kita copy ya Dan kita siap Masuk ke SPSS Kita buka SPSS Jadi untuk teman-teman Kalau misalkan mau komen Silahkan komen di bawah ya Nanti kalau ada Pertanyaan yang terlalu Apa Terlalu sulit Dan belum saya menemukan jawabannya Nanti saya akan Searching Dan saya akan pelajari kembali Oke kita buka Variable View Kita tulis disini Apa ya Awalnya Perlakuan aja ya Kita pakai Perlakuan Kemudian yang di bawahnya itu Ulangan Dan datanya sama aja Gak perlu dirubah Karena Di perlakuan Kita perhatikan baik-baik Saya punya 4 perlakuan Dan ulangannya ada 4 Jadi perlakuan 1 Itu ada 4 data Ingat ya Perlakuan 1 ada 4 data Jadi kita tulis Satunya ada 4 kali Oke 1 1 1 1 Oke 2 juga begitu 4 4 4 4 4 Oke Dan data yang sudah Data ini kita copy Dan dimasukkan saja Di SPSS Sudah masuk Oke Kemudian kita pilih Analyze Pilih Compromise Terus One way ANOVA Perlakuan dimasukkan di faktor Ulangan Kemudian Kalian kalau bingung Kalian kalau bingung Diulang aja video ini Ulang-ulang terus Jangan terlalu banyak komen Yang gak baik Karena Kita disini tujuannya Untuk saling berbagi ilmu Bukan untuk mengajarkan Kalau saya mengajarkan Menggunakan Video yang saya Tampilkan ini Menggunakan Cara Lambat Untuk menjelaskannya Jadi saya bukan guru Saya melakukan dengan Cara cepat Agar kalian mau Mengulang-ulang-ulang-ulang Lagi Oke Hasilnya Hasil dari data saya ANOVA Menunjukkan bahwa Data saya Sangat bagus Data saya Menghasilkan Nilai 0,001013 Jadi data saya Signifikan Ya Data saya Signifikan Kalau datanya Sudah signifikan Perlu dilakukan Uji lanjut Uji Dan Ken Nah Dan Kennya Ini muncul Ini makanya Ada tulisan Dan Ken Oke Untuk perlakuan Satu Pangkatnya A Perlakuan Empat Pangkatnya B Perlakuan Dua Pangkatnya B Perlakuan Tiga Pangkatnya B Artinya Terdapat Pengaruh Terhadap Pemberian Perlakuan Ini perlakuan Satu Itu Treatment Nol Atau Perlakuan Nol Tanpa Menggunakan Perlakuan Sebenarnya Jadi bahan Kayak saya Menggunakan Jerami jagung Kan Jadi jerami jagung Tanpa Pencampuran Dengan Menggunakan Prebiotik Atau Bahan-bahan Lainnya Aditif Lainnya Sedangkan Di Perlakuan Dua Tiga Dan Empat Sudah Ditambah Aditif Dan Ditambah Probiotik Oke Paham Paham Ya Baik Terima kasih Kita lanjutkan Lagi Nah Data Tersebut Kalau Dilihat Secara Diagram Diagramnya Sudah Mudah Dibaca Karena Kita sudah Mengetahui Dari Perlakuan Satu Itu Dikatakan Pangkat A Kemudian Perlakuan Dua Tiga Empat Pangkat B Jadi Sangat Signifikan Perubahannya Nah Disini Dia Terdapat Perubahan Grafik Yang Sangat Signifikan Berkembang Naik Jadi Seperti Itu Oke Untuk Kalian Yang Masih Kebingungan Jangan Takut Karena Kemarin Pada Video Saya Sebelumnya Kalian Tinggal Kembali Ke Video Saya Sebelum Ini Yang Sudah Saya Posting Beberapa Minggu Yang Lalu Kalian Lihat Saya Menjelaskan Beberapa Pertanyaan Yang Ada Di Sana Termasuk Pertanyaan Yang Dimunculkan Atau Dilontarkan Oleh Saudari Siapa Ya Ada Di Youtube Saya Lupa Sudah Saya Jelaskan Karena Pertanyaannya Kalau Tidak Signifikan Data Kita Tidak Signifikan Gimana Saya Ulangi Lagi Kalau data Di ANOVA Sudah Mengatakan Tidak Signifikan Itu Jangan Takut Penelitian Kita Tidak Gagal Tapi Tidak Perlu Dilakukan Uji Lanjut Dan Karena Hasilnya Kalau Dilakukan Uji Lanjut Pasti Angkatnya Sama Semua A Jadi Tidak Ada Perubahan Yang Terjadi Saat Penelitian Kalau Tidak Paham Jadi Misalkan Ada Porsi Penelitian Pengukuran Bobot Badan Anak Bayi Balita Umur 5 Tahun Misalkan Kan Balita Umur 5 Tahun Dengan Pemberian Asupan Gigi Menggunakan Makanan Telur Susu Dan Ayam Jadi Telur Susu Dan Ayam Ini Dilihat Dari Balita Itu Mana Yang Berpengaruh Kalau Tidak Ada Pengaruh Berarti ANOVA Itu Dia Tidak Menunjukkan Angka Dibawah Dari 0,05 Melainkan Dia Menunjukkan Angka Diatas Dari 0,05 Artinya Tidak Signifikan Kan Tidak Perlu Dilakukan Uji Lanjut Karena Hasilnya Akan Disini Semua Rata Ratanya Akan Muncul Di Kotak Satu Artinya Pangkatnya Semuanya Pangkat A Paham Kan Oke Jadi Buat Kalian Tidak Usah Risau Kalau Emang Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Nanti Saya Akan Buat Videonya Kalau Misalkan Memang Ada Kesempatan Kemudian Jangan Lupa Subscribe Bantu Channel Ini Untuk Berkembang Seperti Channel Channel Lain Dan Jangan Lupa Like Kalau Memang Kalian Suka Dan Mohon Jangan Dislike Karena Ini Buatnya Membutuhkan Perjuangan Perjuangannya Apa Perjuangan Untuk Edit Video Dan Edit Sound Baik Itu Suara Maupun Musik Oke Teman Teman Kalau Memang Kalian Menganggap Ini Ilmu Yang Bermanfaat Kalian Bisa Share Ke Fan Pack Kalian Maupun Ke Sosial Media Kalian Terima Kasih Sudah Berkunjung Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh